Sedih nih buat para gitaris ya, raksasa gitar Gibson dikabarkan akan gulung tikar. Nah kalau ngomongin tentang brand gitar yang satu ini ya, terlintas banget ya, kalau gitar itu ada Gibson, ada Fender. Tapi memang sejak tahun 2017, sebuah majalah Music Trade mengeluarkan pernyataan kalau pendapatan Gibson in corporate itu menurun hampir 1 juta miliar dolar. Tapi nggak cuma Gibson aja katanya, dalam beberapa tahun terakhir, memang industri gitar listrik di Amerika lagi mandek. Salah satu faktor penurunan penjualan gitar listrik ini juga diduga karena orang udah nggak punya lagi ya, atau sosok idola yang mendorong mereka untuk beli gitar listrik. Dan mungkin juga pengaruh teknologi aplikasi musik juga mempengaruhi kayaknya ya. Bisa jadi, dan hampir semua bintang dan legenda ruk dunia pakai Gibson, seperti Eric Clapton, Jimmy Page, Liam Gallagher, slash Jeff Leppard, The Who, U2, Jimi Hendrix, dan masih banyak lagi. Dalam negeri pun ya, Mas Piu juga menggunakan Gibson. Nah, kita kalau ngomongin tentang masa kejayaannya, Gibson ini ketika tipe Les Paul ini hasil duetnya dengan musisi jazz yang bernama Les Paul. Les Paul lah yang mengantarkan Gibson menjadi gitar terlaris di dunia dan bersaing ketat dengan merk Fender Stratocaster dan juga Fender Telecaster saat itu. Tapi berita tentang gulung tikarnya Gibson itu tidak membuat Gibson tutup begitu saja. Di akun Instagram Gibson, dinyatakan meskipun sudah ditetapkan kode pilot, namun bukan berarti Gibson gulung tikar. Hanya saja mereka akan mereorganisasi bisnisnya untuk fokus pada gitar dan art musik lain, dan menjadi perusahaan yang lebih kuat. Iya, mereka juga menyatakan akan tetap membuat, menjual, dan juga mengirim gitar paling ikonik di dunia. Bahkan, legenda gitar dunia seperti Eric Clapton juga berpendapat, kalau Gibson sampai bangkrut, ia tidak bisa prediksi apa yang akan terjadi pada dunia musik.